Intro Tiket duel timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dijual mulai 105 ribu Konfederasi sepak bola Asia AFC telah membuka penjualan tiket menonton pertandingan Piala Asia 2023 Tiket termurah untuk babak penyisian grup dijual seharga 25 rial Qatar atau 105 ribu Tiket termurah di Piala Asia 2023 itu untuk kategori 3 pada setiap pertandingan Adapun tiket kategori 2 dijual seharga 40 rial Qatar atau 169 ribu Dan yang paling mahal untuk kategori 1 seharga 60 rial Qatar atau 254 ribu Masyarakat sudah bisa membeli tiket pertandingan Piala Asia 2023 Tiket hanya dijual secara online di situs resmi Piala Asia 2023 Tidak ada perubahan harga tiket pada 16 besar Piala Asia 2023 Adapun untuk tiket perempat final, semifinal, dan final belum tersedia untuk dijual Tim Nas Indonesia jadi tim dengan ranking FIFA paling rendah kedua Tim Nas Indonesia bukan unggulan utama di Piala Asia 2023 Qatar Apalagi jika indikatornya adalah ranking FIFA Sebab Indonesia menempatkan peringkat 2 terbawah daftar ranking FIFA Tim peserta Piala Asia 2023 Piala Asia 2023 akan dimainkan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Yang akan datang Sebanyak 16 negara ambil bagian yang bakal dibagi menjadi 4 grup Indonesia berada di grup D Pasukan Sintayong berada di grup yang sangat sulit Ada 2 lawan tangguh yang harus dihadapi yakni Jepang dan Irak Satu lawan lagi di grup A adalah Vietnam Pada Desember 2023 ini Indonesia berada di peringkat ke-146 ranking FIFA Squad Garuda hanya unggul dari Hong Kong 150 dalam daftar ranking FIFA negara peserta Piala Asia 2023 Arhan Kaka senang jalan di TC bersama tim Indonesia U20 di Qatar Arhan Kaka menanggapi positif agenda pemusatan latihan TC yang dihelat tim Indonesia U20 di Qatar Penyerang muda Indonesia tersebut menilai bahwa agenda ini sangat penting bagi squad Garuda Nusantara ke depan Arhan Kaka sendiri merupakan salah satu dari para pemain yang dipanggil mengikuti agenda tim Indonesia U20 Untuk mengikuti giliran pemusatan latihan di Qatar Selain Arhan, agenda TC ini diikuti 25 orang pemain lain Agenda TC ini dihelat di lapangan AS Pira Akademi Qatar Program yang dipimpin langsung Indra Safri tersebut dihelat sejak Sabtu 23 Desember 2023 lalu Arhan Kaka sebelumnya memperkuat tim Nas Indonesia pada ajang Piala U17 2023 lalu Berposisi sebagai penyerang, ia mencetak 2 gol dalam 3 laga Garuda Muda pada ajang Lebih lanjut, Arhan juga tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap fasilitas latihan tim di Qatar Menurutnya segala fasilitas yang ada sangat mendukung program latihan mereka Tim Nas Singapura digabarkan bakal tunjuk legenda Magister United sebagai pelatih baru Tim Singapura dilaporkan bakal melakukan pergantian pelatih kepala usia hasil peruk di kualifikasi Piala Dunia 2026 Salah satu kandidat pelatih tim Nas Singapura adalah legenda Magister United Paul Inje Posisi pelatih tim Nas Singapura saat ini di jabat oleh Takayuki Nisigaya Di Biala AFF 2022, Nisigaya gagal membawa setiap orang lolos dari fast group Mereka berada di posisi ketiga klasmen, kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura Setelah itu, performa Singapura tidak cukup konsisten, Son Uyang dan kolega kesulitan sulit menang Bahkan mereka hanya imbang saat berjumpa Papua New Guinea dan kepulauan Solomon Di antara para kandidat pelatih tim Nas Singapura, munculnya nama Paul Inje cukup mengejutkan Saat ini masih aktif bermain, Paul Inje punya nama besar Dia memainkan lebih dari 200 laga dan memenangkan dua gelar Premier League bersama Magister United Indonesia bakal naik 8 tingkat pada ranking FIFA jika kalahkan Irak Ranking FIFA tim Nas Indonesia bakal naik signifikan jika mampu mengalahkan Irak pada laga pertama grup D, Piala Asia 2023 Squad Garuda bakal naik hingga 8 tingkat di Piala Asia 2023 Indonesia berada di grup D Selain Irak, wasukan Sintayong Ju yang akan berhadapan dengan lawan-lawan berat lain Indonesia akan berjumpa Vietnam dan Jepang Di atas kertas, lawan-lawan yang dihadapi Indonesia punya kualitas yang bagus Maka juga tolak ukurnya adalah ranking FIFA Indonesia jadi satu-satunya negara yang berada di luar 100 besar Nama juga dilihat dari aspek positif Indonesia punya kans mendapat banyak poin jika mampu menang di Piala Asia 2023 Sebab makin tinggi ranking lawan yang dihadapi, makin tinggi pula potensi poin yang didapat Pada edisi Desember 2023, Irak berada di posisi 63 ranking FIFA Irak berada di posisi ke-7 dalam ranking FIFA, khusus negara Asia Sedangkan Indonesia berada di posisi 146 karena lawan berada di posisi lebih tinggi Indonesia akan dapat banyak poin jika mampu menang Irak Libur panjang, Divaldo Alves siapkan program latihan individu untuk penggawa persita Pelati persita Tangerang, Divaldo Alves menilai jeda kompetisi yang terlalu panjang di Liga 1 2023-2024 kurang positif Bagi tim yang sedang berada dalam ritme permainan yang api Oleh karena itu, untuk membantu para pemainnya menjaga berat badan dan fisik mereka Dia menyiapkan latihan individu bagi mereka selama masa libur Para pemain persita pun memperoleh jatah libur akhir tahun selama dua pekan Untuk berkumpul bersama keluarga mereka Untuk mengantisipasi penurunan performa yang signifikan setelah liburan Divaldo Alves pun menyiapkan pekerjaan rumah Berupa program latihan individu kepada para pemain persita Tangerang Harapannya berat badan dan kondisi fisik mereka tetap terjaga ketika balik dari liburan Sehingga tak akan kesulitan untuk kembali menjalani latihan fisik dan taktik Jelang dinaturalisasi Tom Haye bikin geger Liga Belanda Jelang berkuat timnas Indonesia Tom Haye bikin geger Liga Belanda Bikin geger yang dimaksud disini adalah Tom Haye mencatatkan statistik yang memukau Tapi tidak masuk radar pelati timnas Belanda Ronald Gouman Akun Instagram kasta teratas Liga Belanda At R.D. Divisi membagikan Tiga statistik sepanjang 2023 Yakni pemain dengan menit terbanyak Intercept terbanyak dan pencetak peluang terbanyak Di Liga Belanda sepanjang 2023 Hasilnya dari tiga kategori di atas Tom Haye masuk dalam dua kategori Di antaranya yakni pencetak intercept dan Pembuat peluang terbanyak sepanjang 2023 Sepanjang 2023 Tom Haye mencatatkan 45 intercept Jumlah itu merupakan yang terbanyak Kedelapan sepanjang 2023 Tom Haye yang memperkuat S.J. Herinven kalah 19 intercept Dari pemain Excelsior Yang menempati posisi puncak Sementara di kategori pencetak peluang terbanyak Kelendang 28 tahun ini menempati posisi 4 Dengan 66 great chains Masuk skuad Piala Asia Kipernaturalisasi Vietnam Tebar ancaman untuk Indonesia Pelati timnas Vietnam Philippe Trossier telah mendatapkan 34 pemain yang dipanggil Untuk Piala Asia 2023 Dalam daftar tersebut ada nama Kipernaturalisasi Philippe Nguyen Pemanggilan ini menjadi yang pertama Meski begitu, Philippe Nguyen harus bersaing Dengan dua keeper lainnya Yakni Dan Van Laung Dan Nguyen Dintreux Untuk mengawal jala timnas Vietnam Di Piala Asia 2023 Philippe Nguyen menyadari ekspektasi tinggi Dari supporter timnas Vietnam Namun, hal itu tak akan dijadikan beban Bila dapat kepercayaan mengawal jala Vietnam Di Piala Asia 2023 Philippe Nguyen menebar ancaman Untuk timnas Indonesia dan pesaing lain Di grup D Piala Asia 2023 Kipernyusia 31 tahun itu Siap memberikan kemampuan terbaik Selama Piala Asia agar tidak mengecewakan supporter Jadwal laga tunda BRI Liga 1 Dilaksanakan pada 30 Januari 2024 BRI Liga 1 2023-2024 Tengah memasuki jeda Kompetisi cukup panjang Kompetisi kasa tertinggi Sepak bola Indonesia itu Tengah rehat Hingga awal Februari 2024 Namun, ada dua pertandingan Yang masih akan digelar Pada 30 Januari 2024 Atau sepakan sebelum kompetisi bergulir kembali Dua pertandingan itu Mempertemukan Persibaya Surabaya Kontra PSIS Marang Dan Persisolo Kontra Madura United Lagandra Persibaya Kontra PSIS Merupakan laga tunda pekan Kedua puluh BRI Liga 1 2023-2024 Laga ini akan digelar Di Stadion Gelurabung Tomo Surabaya Selasa 30 Januari 2024 Sore pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Sementara itu Lagandra Persis Kontra Madura United Merupakan laga tunda pekan Kedua 1 Pertandingan ini akan digelar Di Stadion Manahan Pada selasa malam Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Pelatih Irak Pelatih Irak tebar siwar untuk Timnas Indonesia Timnas Irak dipastikan sangat serius dalam menghadapi Piala Asia 2023 Sang pelatih Jesus Kasas mengakui bahwa menjadi juara adalah mimpi besar bagi squad Timnas Irak Timnas Irak bisa dibilang bukan unggulan utama di Piala Asia 2023 Bahkan pada fase grup, Irak diberisi masih sulit untuk bersaing dengan Jepang Di Piala Asia 2023, Irak berada di grup D Irak akan bersaing dengan sang unggulan juara Jepang Selain itu, grup D juga dihuni Vietnam dan Indonesia yang mungkin jadi kejutan Meski begitu, pelatih Jesus Kasas optimis bisa meraih hasil bagus di Piala Asia 2023 nanti Bahkan pelatih asal Spanyol tersebut sudah menyebar suar kepada Indonesia Sebagai lawan pertama yang dihadapi di fast group Juara Piala Asia adalah mimpi bagi kami Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan Jadi pertama-tama kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan Indonesia Ucap Jesus Kasas Terima kasih telah menonton!